Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjarah Bupati Propolinggo non-aktif puput Tantri Anasari dan suaminya Hasan Aminuddin Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan PCKD Tantri dan Hasan juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang Untuk pengembangan kasus gratifikasi dan TPPU ada 16 orang lagi yang diperiksa penyidik KPK RI di Polres Propolinggo Kota Mereka adalah Heri Mulyadi selaku Kabak Umum Pemkap Propolinggo Juwarya dan Ahmad Hotib selaku petani Ja'far Sodik Asegab selaku pejual sarung Pemeriksaan ini dilakukan karena Hasan Aminuddin sering membeli sarung kepada yang bersangkutan Saksi berikutnya ialah Syai Fuddin selaku kasih perpindahan dan mutasi badan kepegawaian daerah Bin Sofia selaku bendahara pada Dispora Parbut Yayadi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mahmud selaku Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Selanjutnya Novia Dwi Setiorini selaku Kepala Bidang Keswan, Kes Mafet Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ruri Prianti selaku staf perencana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keuangan Bambang Singgi Hartadi selaku Kabit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Lita Mahani selaku Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Saksi berikutnya ialah Mu Joko selaku Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Faradina Salamah selaku dokter, Dwi Agus Haryanto dan Nuke selaku pegawai swasta Dari penjelasan Juru Bicara KPK Ali Fikri terungkap bahwa KPK RI sedang mendalami kasus dugaan gratifikasi dan TPPU tersangka Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkap Propolinggo Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara KPK RI Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Oktober 2021 Menurut Ali Fikri, 16 orang tersebut diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkap Propolinggo tahun 2021 atas dugaan gratifikasi dan TPPU Pemeriksaannya dilakukan di Markas Polres Propolinggo Kota Laporan Mohamad Angga, Tadatudia TV Laporan Mohamad Angga Laporan Mohamad Angga, Tadatudia TV Bicara Muliwa Jukre Puntura Bicara Instagram, Tadatudia TV Bicara Puntura Bicara Puntura Sali Bicara Sali Bicara